Jangan seperti Dilana, jangan, karena menahan rindu saja dia merasa berat, apalagi menahan nasuh dan syahwat. Jangan seperti Dilana, menghabiskan waktu di masa mudanya hanya dengan hal yang siap-siap. Jangan seperti Dilana, jangan, jadilah pemuda soal yang dicintai Allah, tempa'lah dirimu agar menjadi orang yang berakhlakul harimah. Nah, berkenalanlah dengan Zaid bin Sabih, seorang pemuda ansur yang cerdas, yang menggunakan waktu masa mudanya untuk menguasai berbagai bahasa, menghafal Al-Quran, dan tetap menjaga ahlaknya. Nah, belajarlah dari Ali bin Abi Talib, pemuda yang mampu mengendalikan diri dari rasa cinta pada manusia dengan tetap menjaga pandangan, menjaga diri dan hatinya. Nah, berkenalanlah dengan Al-Fatih, dia menghabiskan waktunya dengan belajar, berlatih, dan menempat ilmu dan ahlaknya, sehingga pada usia 21 tahun, dia dapat menaklukan kota Konstantinopel.